Sejak dari kecil, tiap kali kita ngeliat orang lagi gali kuburan, kita suka berandai-andai. Seberapa dalam sih kita bisa menggali ke bumi? Jawabannya saat ini adalah 12 km. Sebuah proyek menggalian pada tahun 1970 di Rusia bernama Kola Superdiporhol adalah galian terdalam yang pernah dicoba oleh manusia. Mungkin angka tersebut tak terdengar fantastis, tapi ayo kita lihat perspektifnya. Tinggi Monas adalah 137 meter. Benar evil? Dua kali lipatnya tinggi Monas. Sedangkan gedung tertinggi di dunia tingginya adalah 828 meter. Tapi jelas masih kalah sama gunung Bromo yang berada 2,3 km di atas permukaan laut. Tapi jelas juga masih kalah sama gunung Everest, gunung tertinggi di dunia yang tingginya 8,8 km. Dan kemudian masih kalah juga sama palung terdalam di dunia, palung Mariana 10,9 km. Tapi itu semua akhirnya kalah oleh Kola Superdiporhol, galian terdalam yang pernah dicoba manusia sedalam 12 km. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bisa gak sih kita nggali lebih dalam lagi? Jawabin singkatnya, secara teori, bisa. Tapi banyak faktor kesulitan yang harus dihadapi. Pertama adalah temperatur. Semakin kita nggali lebih dalam, semakin dekat kita ke inti bumi. Artinya, semakin panas suhu di bawah sana. Kola Superdiporhol sendiri punya temperatur 180 derajat Celcius di bawah sana. Jadi pastinya kipas angin aja gak cukup untuk nemenin kita nggali ke bawah sana. Kemudian dengan suhu yang sangat panas tersebut, belum ada teknologi alat pengeboran yang efisien untuk kita nggali lebih dalam lagi. Meskipun sangat mungkin untuk mengembangkan teknologi boreng baru, tapi biayanya akan jadi sangat mahal dan tak masuk akal bagi perusahaan atau negara untuk mencobakan hal itu. Tak seperti misalnya program luar angkasa yang selalu menghasilkan terobosan tiap tahunnya, tak ada jaminan program menggali ke inti bumi ini memiliki terobosan yang berarti. Mungkin ketika teknologi semakin murah di masa depan, muncullah secerca harapan bagi kita. Perjalanan kita tentu masih panjang. Jika bumi itu sebesar apel, kita sama sekali belum menembus kulit apelnya. Jadi ya, kita manusia memang sekecil itu. Atau mungkin ya, bumi memang sebesar itu. Terima kasih. Hit the like button and comment below. And of course, don't forget to subscribe. Thank you.